Nama saya Rusmiati Bureni, umur saya 44 tahun, pekerjaan ibu petani. Anak saya enam orang anak, suami saya sudah meninggal tahun 2003 karena penyakit dengan mendadak. Penyakit itu jam 10, meninggal jam 3 subuh. Tidak sempat ke rumah sakit. Rumah sakit dari desa Unif ke puskes masih jauh. Kendaraan tidak ada. Sejak suami saya meninggal, pekerjaan saya itu pak, itu petani dan peternak. Satu bulan kalau ke pasar itu dapat 100 ribu dibagi untuk kebutuhan dalam rumah tangga. Yang sisa itu 40 ribu lah. Jual kelapa sama pisang. Kalau setiap hari, kalau ada beras kami masak, tapi makanan pokok kami itu jago. Kalau di sini beras mahal sekali. Satu kilo, 8 ribu. Yang paling bagus itu 9 ribu. Anak saya yang ikut feeding itu dua orang anak. Sifrit Mahesri, Boy sama dengan Boy Saburini. Di feeding center, kedua anak saya itu dikasih makan. Kesehatan juga diperhatikan. Dan juga ini belajar bahasa Inggris. Halo teman-teman. Halo teman-teman. Saya ingin mengucapkan diri saya. Nama saya Rikmah. Nama saya Rikmah. Nama saya Rikmah. Anda bisa nama saya Rikmah. Terima kasih teman-teman. Terima kasih. Kalau selama ini ibu senang sekali dengan feeding center. Karena anak-anak saya itu sehat dan mereka juga pintar. Mereka baru kelas tiga, kelas empat, tapi sudah tahu bahasa Inggris. Saya sebagai orang tua saya senang. Karena ada perhatian dari feeding center. Dan saya bersyukur karena lewat tangan pengharapan kami dibantu dengan beras setiap bulan. Sepuluh kilogram setiap bulan. Kalau mau dibilang ke kemarin yang dapat beras dari feeding center itu memang beda. Tidak sama dengan beras-beras ini. Jadi kami sebagai masyarakat. Oleh itu saya senang dengan itu feeding center. Berasnya enak. Beras ini sangat berharga buat anak-anak saya. Saya sebagai orang tua sangat bersyukur dan berterima kasih.